Kejutan One Piece 1069, Oda ungkap kekuatan gila Yasok, bisa menembak antena semut dalam jarak ratusan meter. Sejumlah kejutan terbaru telah Eichiro Oda hadirkan hingga One Piece 1069. Salah satu kejutan One Piece 1069 itu adalah mengenai kekuatan sebenarnya dari ayah Usok, Yasok. Menurut Oda, Yasok ternyata bisa menembak antena semut dalam jarak ratusan meter tanpa menghancurkan tubuh semut tersebut. Lantas bagaimana Yasok melakukan hal tersebut, berikut pembahasan One Piece 1069. Salah satu komandan Yonko Akagami Nosams, Yasok adalah ayah kandung dari Usok. Yasok meninggalkan Usok saat dia masih kecil untuk menjadi seorang bajak laut. Keputusan Yasok itu membuat Usok kesal karena dia meninggalkan saat ibunya sedang sakit parah. Jika berbicara soal kekuatan, Yasok tidak perlu diragukan lagi karena kelompok Akagami Nosams terkenal dengan keseimbangan kekuatannya. Itu artinya kekuatan Yasok dan kaptennya Sans tidak akan jauh berbeda. Nama Yasok cukup terkenal di dunia One Piece sampai-sampai dia dijuluki dengan sebutan, The Chesser, yang berarti pemburu. Julukan itu juga mengartikan jika tembakan Yasok akan selalu mengenai targetnya dimanapun targetnya bersembunyi. Sudah bisa dipastikan karena Yasok memiliki kemampuan akurasi tembakan tingkat tinggi. Maka dia pun telah menguasai Kenbunsoku haki tingkat tinggi seperti Sans. Menariknya Oda sendiri pernah memberikan petunjuk menarik mengenai kekuatan Yasok. Disebutkan bahwa dia mampu menembak antena seekor semut dari jarak ratusan meter. Tak hanya itu dia mampu melakukan itu tanpa membunuh semut tersebut. Jelas dari bukti-bukti tersebut, haki observasi milik Yasok sudah mencapai tingkat tertinggi. Apalagi karena seluruh kru Sans tidak memiliki buah iblis. Mau tidak mau mereka harus melatih kemampuan haki mereka agar bisa bersaing dengan orang-orang kuat lainnya. Itu tadi pembahasan One Piece 1069 mengenai kekuatan misterius dari Yasok. Menarik tentunya untuk melihat kejutan apalagi yang akan Oda hadirkan di One Piece 1069. Bagaimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.